Biasanya, setidaknya ada tiga tujuan kita untuk riset pasar, khususnya pasar bisnis Pertama ingin tahu apa yang lagi laris atau trending di pasar Kedua ingin tahu apakah produk yang akan kita jual, banyak peminatnya atau tidak Dan ketiga, bingung memilih di antara beberapa pilihan produk Mana yang lebih bagus untuk dipasarkan atau untuk dijual Lalu siapa target marketnya Di wilayah mana, kapan, dan seterusnya Nah dengan menggunakan Google Trends, semua itu bisa kita dapatkan secara gratis Caranya kita buka dulu situs resmi Google Trends Secara default, stating negara dan bahasanya akan langsung menyesuaikan di negara mana kita berada Di halaman depan ini akan langsung ditampilkan apa yang lagi trending hari ini Data ini akan selalu berfluktuasi Bahkan daftar yang muncul bagi Anda bisa jadi berbeda dengan yang terlihat pada video ini Sekarang kita tinggal lihat mana yang kategori produk yang bisa jadi bahan inspirasi kita untuk penjualan atau bisnis Misalnya ini Angka ini artinya Sebanyak inilah orang menggunakan kata kunci ini di Google Mungkin mereka sekedar ingin tahu tentang produk ini Mungkin ingin mencari perbandingan Mungkin ingin tahu spesifikasinya Ingin tahu harganya Atau ingin langsung membeli dan seterusnya Yang jelas, inilah produk yang paling banyak peminatnya di antara semua produk yang ada di pasaran hari ini Berdasarkan data yang masuk dari Google Penelusuran Jika ingin tahu detailnya Kita tinggal klik di sini Inilah beberapa berita Review Ulasan dan seterusnya tentang produk ini Jika ingin baca Kita tinggal klik pada listnya masing-masing Kemudian ini kata kunci yang terkait dengan topik ini secara lebih spesifik Untuk lihat detailnya Kita tinggal klik lagi Ternyata grafiknya memang melambung selama tujuh hari terakhir Ini peta sebarannya di berbagai wilayah Semakin pekat warnanya Berarti di wilayah itu yang paling banyak pencari produk ini Rincian daftar kotanya ini Kota paling atas adalah kota yang paling banyak peminat produk ini Angka ini bukan jumlah yang sebenarnya Tapi adalah angka skala Skala perbandingan Angka seratus adalah skala tertinggi Angka realnya bisa saja seribu Bisa sepuluh ribu Seratus ribu Satu juta dan seterusnya Kemudian ini topik dan kata kunci lain yang juga lagi trending Yang produknya juga mirip dengan itu Jika labelnya pesat Berarti produk itu lagi melambung popularitasnya selama tujuh hari terakhir Untuk melihat detailnya Kita klik lagi Jika ingin melihat popularitas produk ini di negara lain Kita tinggal ganti negaranya di sini Termasuk juga rentang waktunya bisa kita ganti di sini Atau mau lihat jenis produk lain yang juga lagi trending Bisa ganti kategorinya di sini Termasuk Jika ingin tahu di platform apa orang banyak mencari produk ini Bisa kita intip satu persatu di sini Andai kata Anda sudah punya barang ataupun sebuah jasa Lalu ingin tahu bagaimana kondisi pasar tentang itu Anda tinggal ketik nama atau kata kuncinya di sini Selanjutnya Anda tinggal lihat rincian datanya seperti tadi Termasuk jika Anda bingung memilih di antara beberapa pilihan jenis barang atau bisnis Anda bisa bandingkan langsung melalui fitur ini Mana yang lebih tinggi peminatnya Lalu kompetisinya di berbagai kota Bahkan Anda bisa bandingkan maksimal lima kata kunci secara sekaligus Lalu apakah semua data ini bisa dipercaya? Tentang itu sudah pernah saya jelaskan pada video ini Terima kasih